Terkait sanksi hukumannya, pihak Polda Sulawesi Selatan dan Barat mengaku akan tetap memproses hukuman yang akan dijatuhkan kepada Brigadir Hairudin tersebut. Insiden kelelayan Brigadir Hairudin, anggota BRIBO Polda Sulawesi Selatan atas tertembaknya istri Eva Yanti oleh anak kandungnya yang memainkan senjata api milik ayahnya hingga meninggal dunia telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terkait dengan insiden yang merupakan kelalaian anggota Polda Sulawesi Selatan tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan Anton Setiaji mengungkapkan keprihatinannya dan turut berbela sungkawa. Namun berkaitan dengan proses hukum pada insiden ini, pihaknya pun tetap akan memproses. Hal ini termasuk dalam kedisiplinan anggota yang telah lalai. Saya sudah dapat informasi bahwa ya saya sangat prihatin, jadi bayangkari saya baru dapat berita bahwa sudah meninggal dunia. Jadi ini saya juga harus hati-hati. Dan ini harus kita proses hukum tetap akan berjalan. Tapi saya minta kepada rekan-rekan media, kita juga harus karena ini masalah kekeluargaan. Jadi tetap proses hukum tetap akan berjalan. Karena ini masalah kesalahan ya. Jadi kesalahan daripada anggota tetap akan kita proses. Tapi kan kita harus melihat situasi dulu anggota-anggota kita. Karena dalam keadaan berduga, pasti anaknya juga dalam keadaan berduga. Jadi kita juga menghargai. Dalam kasus itu, Kapoldah Suselbar Irjen Pol Anton Setiaji masih mengedepankan asas oportunitas. Yakni mengesampingkan perkara hukum untuk sementara waktu. Khusus perbuatan sang anak disebutnya tidak sampai dipidanakan. Adapun kelalaian ayahnya sebagai anggota Polri terkait tanggung jawab kepemilikan senjata api. Untuk sementara tidak diproses dan memberikan waktu menjaga traumatik anaknya yang masih berusia 9 tahun. Hingga saat ini, kondisi anak yang mengalami trauma mendalam membuat keluarga korban berharap agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membantu mereka free mental dan kondisi psikisak anak.